Sangat gempur, jadi mudah dicangkul Panennya mudah enggak Pak? Panennya mudah Sebelumnya? Sebelumnya itu sangat sulit karena tebal sih tanahnya Tanahnya ikut ya? Iya, kalau sekarang kan tidak Nah Bapak masih menggunakan, selain pupuk super nasa dan makrotri, menggunakan pupuk kandang atau humus ini, kompos? Enggak Pak, tidak Bapak hanya menggunakan super nasa, power nutrition dan pupuk makro Tetapi dalam penggunaannya setelah menggunakan nasa, ini Bapak ada mengurangi pupuk makronya tidak Pak? Sangat mengurangi sekali Mengurangi Karena dulunya itu satu pintal, dua macam Kalau sekarang cuma 30-40 sudah cukup 30-40 kilo saja ya? Sampai 100 kilo ya? Iya, tidak Jadi sekali mupuk, Bapak sudah menggunakan 30-40 kilogram makro dengan perbandingan sama kira-kira tadi ya? Nah kemudian untuk super nasanya, ini Bapak selama 3 bulan ini sudah habis berapa botol Pak? Empat botol Empat botol, kira-kira biaya yang Bapak gunakan sudah habis berapa Pak? Untuk membeli produk nasa Ini baru saja 70 ribu 70 ribu ini ya? Berarti dua kali mupuk 70 ribu kali dua? Iya Jadi sudah 140-140 ribu Perbandingan harga sebelum dan sudah menggunakan nasa Ini kalau boleh kami tahu Pak, harga kapulaga ini berapa ini Pak? Per kilonya Pak? Kalau sekarang itu harga kapulaga basah 10 ribu per kilo Tapi kalau kering itu 55 ribu satu kilogram Pemanenan ini berapa bulan sekali ini Pak? Dua bulan sekali Dua bulan sekali Dari sebelum dan sudah menggunakan nasa ini ada perbedaan tidak Pak? Ada Dari buahnya Pak, kualitas buahnya? Dari buahnya itu sebelum pakai nasa itu beratnya itu ringan sekali Tapi setelah memakai nasa itu ada kelebihan kira-kira 20% per kilonya itu Lebih berat ya? Lebih berat mencapai 20% Itu lebih beratnya ya? Lebih beratnya Sebelum menggunakan produk nasa ini Bapak mendapatkan hasil panenan dari kapulaga ini berapa Pak? Sebelum pakai nasa menghasilkan satu kuintal Tapi setelah memakai nasa itu ada kelebihan sekitar 130 mencapai 140 Berarti ada selisih 30 sampai 40 kilo ya Satu kilo itu harganya 10 ribu ya Pak ya Basah Berarti sebelumnya Bapak 10 ribu kalikan satu kuintal Jadi satu juta ya Nah setelah menggunakan produk nasa Bapak ada keuntungan tambahan Satu juta tadi tetap itu tambah 30 kilo kali 10 ribu Jadi 300 sampai 400 ribu ya Pak ya Padahal Bapak menggunakan produk nasa 140 ribu itu sudah dalam waktu 3 bulan Jadi ada pengurangan dari 30 sampai 400 ribu kita katakan 400 ribu Dikurangi untuk membeli produk nasa ya Ini berarti ada sisa 260 ribu ya Per bulan ini dari sisa Tetapi Pak Aji tadi bisa menghemat penggunaan pupuk Yang tadi satu kuintal ini menjadi hanya 40 kilo 30 sampai 40 kilo yang tadi harganya 150 ribu Ini berkisar antara 75 ribu Pak ya 75 sampai 80 ribu penghematannya Sehingga keuntungan yang Bapak capai ini dari penghematan menggunakan pupuk Dan dari hasil produk produksi tadi Ini 260 ribu ditambah kita tulis kira-kira 70 ribu saja ya Ini berarti Bapak mendapat 330 ribu rupiah Keuntungan tambahan per 3 bulan Biasanya kalau ditimbang kering ini banyak penyusutan Pak ya Dari penggunaan nasa dan sebelum nasa ini ada perbedaan Timbang ke berat keringnya tidak Pak setelah dijemur Pak? Ada Ada Jadi kalau biasanya itu sebelum memakai nasa Itu 5 kilo menjadi 1 kilogram kering Tapi sesudah pemakai nasa bisa 4 kilo menjadi 1 kilo kering Luar biasa Pak Berarti disitu ada keuntungan lagi Yang tadi berat kering 1 kilo dari kapulaga kering ini kan 50 ribu Pak ya Jadi Bapak bisa menghemat atau mendapat keuntungan 1 kilo dari ini ya 5 kilo yang biasanya 5 kilo basah ini Bapak hanya 4 kilo saja Perbedaannya sangat luar biasa disitu ya Saya mengajak dua petani silahkan kalau ingin sukses silahkan memakai pupuk nasa Karena bagi saya sangat menguntungkan bagi itu